Hotman Paris panik dikejar hewan ini, hingga nyaris disosor. Baru-baru ini Hotman terlihat syuting program The Hotman. Bersama Melanie Ricardo Sangkohos, ia tampak menjalani proses syuting di Royal Safari Garden. Meski dikenal sebagai pengacara tenar, Hotman tak malu saat harus memakai kostum mengemaskan. Ya, ia mengenakan kostum lebah yang berwarna hitam dan kuning. Sempat ada kejadian menarik saat Hotman syuting. Hal itu terekam dalam video yang diunggah Hotman ke Instagram. Tampak Hotman sedang berdiri memakai kostum lebah. Tak berapa lama, sekor ilama mendekati Hotman. Hotman lantas lari terbirit-birit menghindari hewan tersebut. Ia kemudian duduk dan menutupi bagian depan tubuhnya dengan tangan. Sang pengacara kondang juga beberapa kali menutupi wajahnya. Hotman sangat berharap ilama tersebut berhenti mengganggunya. Namun ternyata ilama masih saja mendekati wajah Hotman. Wajah Hotman tampak merah karena panik. Pada akhirnya ilam tersebut mulai menjauh. Hotman akhirnya lega. Sementara Melanie Ricardo tak henti tertawa melihat kepanikan Hotman Paris diganggu ilama. Binatang ini nafsuin aku ya. Dasar tulis Hotman seperti dikutip tribunstyle.com dari Instagram. Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022. Sejumlah netter tampak terhibur dengan aksi Hotman Paris. Tak sedikit yang melempar candaan kepada sang pengacara kondang tersebut. Ampe binatang aja nempel sama abang. Dia tau mana yang bau duit bang. Komentar wargane.